Akhir ada satu nasihat dari para guru mulia dalam kaitannya dengan pernikahan Mereka mengatakan dalam hubungan pernikahan tetaplah menjadi manusia Jangan menjadi malaikat apalagi menjadi setan Malaikat tidak pernah berbuat buruk sedangkan setan sebaliknya Ada pun manusia terkadang melakukan keburukan-keburukan Akan tetapi Allah SWT memberikan kepada manusia akal hati yang dibalut dengan keimanan Sehingga mampu memperbaiki keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan Ketika seseorang menjadi malaikat maka ia akan selalu menuntut pasangannya sempurna-sempurna dan sempurna Dan ini tentunya tidak mungkin Sebaliknya ketika seseorang menjadi setan maka sebesar apapun kebaikan yang datang dari pasangan akan dilihatnya selalu buruk rupa Bukankah sang pecinta akan buta pada bopeng wajah kekasihnya Al-imamu syafi'in di dalam karyanya Ad-Diwan mengatakan Mata sang pecinta akan buta pada bopeng wajah kekasihnya Tetapi mata sang pembenci akan melihatnya selalu buruk rupa Oleh karena itu sekali lagi tetaplah menjadi manusia yang memahami kekurangan-kekurangan pasangan Seraya mensyukuri kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah hubungan pernikahan yang dilandasi dengan kesadaran demikian Akan kukuh, akan kokoh, akan tahan banting InsyaAllah, insyaAllah, amin, amin ya Rabbil alamin Barakallahu li walaikum, fil Al-Quran al-Azim Wanafahani wa iyaikum bimafihi minal ayat wal-zikr al-hakim Wataqabbala minni wa minkum tilawata Innahu huwassami'u al-alim Akulu qawli hadah Wa astagfirullahaladhim li walaikum Walisairi al-muslimin, wal-muslimat, wal-muminin, wal-mumina Min kulli dhanbin, fa astagfiru Wa fawzi al-ruf Wa ya lejatat ta'ibin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh